Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat kan? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah Nah untuk teman-temannya yang belum join Kalian bantu hubungi ya Biar bisa langsung join juga Langsung ibu absen dulu Petri Hairun Nisa Hadir bu Mona Monika Hadir bu Iva Altyakaroh Hadir bu Dela Resilita Hadir bu Anika Suryani Hadir bu Nah jadikan minggu kemarin Kita sudah belajar tentang Menemukan pokok-pokok pikiran dalam bacaan Nah ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu bu Tahu ya belum ya Baiklah sebentar Nah jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang menganalisis informasi dari iklan dan juga Mengenal karya seni rupa daerah Yang berada di tema 9 Benar-benar di sekitar kita Dan sub-tema 4 Kegiatan berbasis literasi Nah ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Dengan kegiatan mengamati powerpoint tentang informasi iklan Peserta didik dapat mengelah informasi yang disampaikan paparan iklan Dari media cetak atau elektronik Kemudian dengan kegiatan membaca tentang peks mat dari iklan Peserta didik dapat menyimpulkan informasi yang disampaikan paparan iklan Dari media cetak atau elektronik Kemudian dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan Peserta didik dapat menuliskan informasi yang disampaikan dalam iklan Dan yang terakhir dalam kegiatan membaca teks yang ada dalam powerpoint tentang mengenal batik Indonesia Siswa dapat membandingkan jenis-jenis dan cara membuat batik di Indonesia Nah sebelumnya coba kita perhatikan dulu gambar ini Nah ini ada gambar Dayu dan Lani yang sedang lulusan Sambil berbincang di taman sekolah Nah mereka berbincang tentang iklan favorit Ketika Lani menanyakan iklan favorit Dayu sontak menjawab iklan makanan Aku senang lagunya Isi lagunya bagus Lanjut Dayu Kemudian Lani pun bertanya Kamu mengetahui isi lagunya Jawabnya Isinya tentang makanan sehat dan bergizi Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia Jawab Dayu Kamu hebat Dayu bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu Puji Lani kepada Dayu Nah sekarang ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu semua Anak-anak ibu semua udah pernah mendengar kata iklan atau belum? Sudah bu Sudah ya? Biasanya kalian Baca iklan Di TV bu Di TV ya Selain di TV? Di Di HP bu Kalau lagi main DM Kadang ada iklannya Biasanya iklannya itu tentang apa ya? Kalau yang pernah Petri baca? Kalau yang di HP kadang tentang aplikasi yang ada di HP bu Aplikasi yang ada di HP ya Ya bagus ya Nah jadi Ibu akan menjelaskan tentang iklan Nah apa sih iklan itu? Nah jadi pengertian iklan Iklan itu adalah suatu cara yang digunakan seseorang Untuk mengajak atau memujuk seseorang agar memakai barang atau jasa yang mereka kawalkan Iklan ini sering muncul di media cetak maupun media elektronik Seperti yang diserahkan Petri tadi ya Petri dan Anissa tadi Ada di TV dan juga ada di handphone Nah dalam pengiklanan tentunya iklan memerlukan media Beberapa media yang digunakan untuk iklan itu antara lain Ada media cetak dan media elektronik Nah langsung saja Untuk media cetaknya Itu merupakan media yang dicetak Nah namun ada beberapa kelemahan dari media cetak ini Yaitu memiliki jangkauan yang relatif sedikit Jadi tidak bisa disebar meluas ya Bagaimana kalau di handphone seperti itu Dan juga pembuatannya Ini tidak terlalu memerlukan biaya yang banyak Nah ada pun contohnya itu seperti iklan-iklan yang ada di korang Dan juga ada pada poster-poster Nah seperti ini Nah selanjutnya Ini ada media elektronik Nah jadi media elektronik ini Seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi ya Yaitu adanya iklan yang disebar melalui televisi, radio, handphone dan internet ini Nah seperti ini contohnya Nah selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis iklan Nah disini siapa yang mau membantu ibu untuk membacakan teksnya Iva Iva iklan pengumuman iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan memberitahukan sesuatu kepada sekalanya umum misalnya iklan pemberitahuan doka kita ya nah seperti ini gambarnya ya apakah kalian sudah pernah melihat iklan yang seperti ini ya ini ada iklan orang yang meninggal ya nah selanjutnya nah siapa lagi yang membaca membantu ibu membacakan konteksnya saya bu saya Oke silahkan Pak iklan penawaran atau niaga iklan penawaran atau niaga yaitu iklan menawarkan barang atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari barang atau jasa yang mereka tawarkan sudah bu Oke terima kasih Pak nah disini ada contohnya ya ini bisa kita lihat seperti ini contohnya nah kita lanjut dulu nah ini ini jenis yang terakhir coba siapa yang membantu ibu bacanya Mona bisa bantu ibu ya bu atau bu ya baiklah iklannya baca ini kalimat yang ada di layarnya mana jenis-jenis iklan iklan layanan masyarakat iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penyerangan tentang sesuatu tentang suatu hal misalnya larangan menggunakan narkoba larangan berlaku di tempat umum dan lain-lain sudah bu ya terima kasih Mona nah ini ada contoh iklannya ya disini ada percayalah hidup ini jauh lebih baik tanpa narkoba nah ini merupakan salah satu iklan layanan masyarakat Oke selanjutnya nah sekarang coba kita perhatikan iklan di samping kita perhatikan ya sekalian amati dulu nah dari pengamatannya coba kalian kemukakan pendapat kalian kira-kira apa sih yang ada di dalam iklan ini siapa yang bisa saya bu ya ipa silahkan ini iklan tentang itu bu batik jumputan dan memperkenalkan hasil budaya bangsa bangsa kisah bu iya benar sekali terus ada apa lagi ya kira-kira ada gambar batiknya bu iya ada gambar batiknya nah apa lagi ya motif batiknya berbeda-beda bu motif batiknya berbeda-beda ya bagus ada lagi ya Hai ya jadi ada beberapa informasi dari iklan batik jumputan di samping nah jadi yang pertama itu ya tentang batik jumputan merupakan batik hasil santara ya nah kemudian yang kedua iklan menyajikan ajakan untuk mencintai produk asli Indonesia nah disini kan ada tulisan nih ayo kita cintai batik Indonesia nah jadi ikan ini mengajak kita untuk mencintai produk asli dari Indonesia nah kemudian batik jumputan ini tersedia dalam beragam pilihan warna jadi itu bisa kita lihat di sini nah indah warnanya banyak pilihannya jadi disini pembuat iklan ini benar-benar ingin agar kita sebagai pengamatnya itu menganggap bahwa batik itu yang paling bagus seperti itu banyak pilihannya dan adalah ciri khas nusantara oke selanjutnya nah disini ada teks sekarang ibu minta Dela untuk membaca paragraf yang pertama silahkan Dela baik bu mengenal batik jumputan salah satu karya seni rupa tempat ialah batik jumputan batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celuk ialah kain batik yang memakai motif hias jumputan motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi motif hias kain pelangi ialah kain yang dihiasi dengan motif hias jemputan oke terima kasih Dela nah kemudian untuk paragraf kedua ini coba siapa ini yang mau membacanya saya ibu iba oke iba silahkan motif hias jemputan banyak dipakai pada benda patai yang menyerupai selendang atau sampun kain, kapal kemeja dan lain-lain kain dengan motif hias jemputan tidak hanya terdapat di Jogjakarta saja tetapi juga banyak terdapat di tempat palembang batik dan gresik sudah bu oke terima kasih ya nah ada lagi paragraf terakhir siapa ya yang mau membantu ibu membacanya saya bu oh iya Anissa silahkan Anissa batik jumputan ialah jenis batik yang dikerjakan dengan teknik ikat celuk untuk membuat gradasi warna yang menarik tidak ditulis dengan malam menyerupai kain batik pada umumnya kain akan ikat kemudian dicelukkan ke dalam warna teknik celuk rintang yakni memakai tali untuk menghalangi bab tertentu pada kain biar tidak menyerap warna sehingga terbentuknya sebuah motif oke terima kasih cara kalian membaca sudah bagus ya sering-sering latihan ya di rumah latihan membaca biar semakin lancar nah disini ada nih contoh atau gambar dari batik-batik jumputan kalian juga bisa mencari di internet tentang bentuk-bentuk batik jumputan ya nah sebelum kita latihan ibu mau bertanya dulu nih kalian semua sudah mengerti dengan penjelasan yang tadi atau masih ada yang bingung kalau masih ada yang bingung silahkan kalian bertanya ya jangan malu-malu untuk bertanya oh sepertinya tidak ada ya langsung saja kita ke kegiatan berlatih nah disini ada beberapa pertanyaan nah untuk tugas yang pertama yaitu baca dan amatilah gambar iklan di bawah ini nah disini ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Benny sedang masih mencari artikel tiba-tiba muncul semua iklan nah iklannya itu seperti gambar di bawah ini coba kalian semua amati dulu ya iklan-iklan ini nanti ada beberapa pertanyaan seputar iklan ini nah sudah ya lanjut jadi pertanyaan pertama menurut kalian iklan tersebut dibuat oleh siapa dan dituduhkan untuk siapa coba siapa yang bisa menjawab saya Bu oke Dela, silahkan Dela iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan dan ditunjukkan untuk pada seluruh masyarakat dibuat oleh BPJS Kesehatan membayar iulan tepat waktu, waktu maksimal tanggal 10 Bu oke terima kasih ya Dela jadi tadi informasi yang ditampaikan oleh Dela tadi juga sudah mencapai dari jawaban nomor 2 ya disini nah jadi tidak apa-apa, bagus ya terima kasih Dela nah jadi buatlah kesimpulan dari informasi yang kalian temukan pada iklan siapa disini yang mau menjawab nomor 3 betri bu betri, oke betri silahkan betri di jawab jadi iklan tersebut dibuat oleh BPJS Kesehatan yang mengingatkan masyarakat untuk membayar piuran JKN KIS tepat waktu dengan maksimal tanggal 10 setiap bulannya ya benar sekali nah terima kasih betri kita akan teku tangan dulu betri nah kalian perhatikan ya iklan ini, ini gambar apa ini ada slime mala ada tulisan lembut dan kenyal tidak berbahaya tersedia aneka warna dan juga ada informasi alamat dan nomor telepon nah coba kalian buatlah kesimpulan dari iklan di samping coba siapa yang bisa membuat kesimpulan dari iklan di samping saya bu oh nah oke mana silahkan iklan itu menginformasikan toko yang membuat slime mala pembaca yang tertarik membeli slime mala dapat menghubungi nomor yang tercantum pada iklan bu oke benar 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 jadi sepertinya kalian sudah paham ya bagaimana caranya membuat kesimpulan yang ada pada iklan nah jadi selanjutnya disini ada pertanyaan yang mana tadi sudah kita pelajari bersama-sama ada tentang jenis-jenis iklan nah jenis iklan elektronik itu dibagi menjadi tiga kelompok iklan yang nah disini iklan yang menetangkan pada citra perusahaan dan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang adalah salah satu jenis iklan iklan apa ya coba siapa yang bisa menjawab tadi sudah kita pelajari tadi ya bu siapa ifa bu oh iya silahkan ifa iklan perusahaan bu iklan perusahaan iya benar iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di masa masyarakat sudah bu oke bagus sekali terima kasih ya nah sepertinya kalian semua sudah banyak mengerti tentang pelajaran kita hari ini mulai dari mencari informasi dari iklan juga pengertian iklan jenis-jenis iklan dan sebagainya nah jadi disini ada tugas untuk kalian di rumah nah ada berapa soal ada tiga soal nah nanti tiga soal ini akan ibu kirim di WA Group ya jadi kalian bisa mengerjakan tiga soal ini dengan bantuan orang keluar kalian dan tugas ini dikumpul minggu depan ingat ya minggu depan sebelum pelajaran dimulai nah ada yang ingin ditanyakan seputar tugasnya sudah jelas sudah bu oke nanti ibu share juga di WA ya nah jadi itulah tadi materi dan juga beberapa soal-soal yang telah kita kerjakan nah semoga dengan materi ini kalian jadi ketika membaca iklan atau mendapatkan informasi-informasi apa yang ada di baik itu dari koran dari televisi atau dari manapun jadi kalian bisa mengerti dan bisa mungkin itu bermanfaat bisa kalian kerapkan nantinya isi iklan itu maksudnya nah sekarang sebelum mengakhiri pelajaran ibu mau tanya sama kalian dari pelajaran kita tadi kegiatan apa yang paling kalian senangi mengamati gambar iklan bu mengamati gambar iklan karena melihat warna-warna iklan ya jadi senang iya iya bisa tahu bermacam-macam iklan bu iya benar terus apalagi yang lain cari tahu maksud dari iklan tersebut bu cari tahu maksud dari iklan oke nah berarti banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini dan semoga itu bermanfaat untuk kita semua nah tadi tugasnya jangan lupa dikumpul minggu depan di WA Group sebelum jam pelajaran dimulai nah mungkin ini saja pelajaran kita hari ini nah sebelum menutup pembelajaran kita hari ini coba Fetri pimpin doanya Assalamualaikum teman-teman semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini adanya kita berdoa bersama doa dimulai doa selesai doa selesai ini terima kasih kakri terima kasih anak-anak semua ibu akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih